Bismillahirrohmanirrohim. Radhi tubillahi robba, wabil islami dina, wapi muhammadin nabiya wa rasulah, rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Pukul 7 tepat kita akan mulai kajian. Bertama Ustadz Dr. Oni Sahroni LCMA. Beliau dari Dewan Syariah Mu'i, Masjid Sulamah Indonesia. Pengasuh konsultasi syariah mu'ammalah daily dan SCC. Dan pengasuh prodi HES, STEI, SEBI. Ini singkatan semua Ustadz. Baik, silakan Dr. Oni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya dan kita semuanya hormati. Dr. Bambang, para dokter semua, bapak ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Salam ta'atim kembali di pertemuan yang ke-3 apa ke-4 ya dokter ya. Alhamdulillah. Bersyukur sekali bisa dihimpun dalam acara virtual ini dengan para dokter semuanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala beridoi memperkahi setiap aktivitas kita. Jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan bahannya. Nanti jika ada hal-hal yang belum terakomodir, coba kita bahas dalam sesi tanya-jawabnya. Yang pertama adalah kita dudukkan dulu ini fikirnya seperti apa. Di tengah beragam pandangan, di media sosial, kita ingin dudukkan dulu nih rumus rangkaian kaidahnya seperti apa. Supaya duduk ya. Nah kemudian yang kedua, ini perbedaan antara asuransi konfiden syariah seperti apa. Garis pembatas yang clear dan jelasnya seperti apa. Sedangkan 3 dan 4 ini coba kita bahas BPJS. Sebenarnya di mana sih yang dikategorikan sebagai konvensional itu titik-titiknya ada di mana. Apakah mungkin kita menghapusnya dan bagaimana saat kita terlibat dalam ekosistem BPJS kesehatan. Sebagai A, sebagai B, sebagai C, dan lainnya. Ini mohon izin mungkin zakat, apa ya, zakat apa, asuransi profesi dan jiwa nanti akan ada di nomor 1 dan 2 ya mungkin. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah ini Bapak-Ibu sekalian, para dokter tentang fikir asuransi. Jadi kita tegaskan bahwa asuransi berasuransi, asuransi syariah itu diperkenankan halal ya. Dengan skema berbasis ta'awun atau share of risk. Sharing of risk dan penempatan premi di asuransi syariah. Tetapi sebelum ini sebenarnya ada satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa sesungguhnya memitigasi diri, memitigasi diri kita agar tidak sakit, agar tidak memitigasi diri. Sehingga nanti kodar Allah saat sakit kita ada dana, saat kecelakaan ada biaya, saat meninggal juga ter-cover. Itu sesungguhnya bagian dari fitrah ya. Kalau kita lihat tuntunan Rasulullah SAW, tidak menyatakan fitrah itu. Misalnya, salah seorang sahabat terlihat oleh Rasulullah, membawa untah tapi tidak ditambat. dibiarkan gitu. Rasulullah menyampaikan kepada sahabat itu, iqilha, iqilha, tambat dia, nanti dia lari gitu. Nah begitu pula, kalau kita lihat penegasan dari Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Beliau mengatakan, Risiko itu ada dua. Yang kedua adalah risiko yang harus kita mitigasi. Oleh karena itu, kalau ada orang yang dengan sengaja akhirnya ia terpapar utang, terpapar risiko sakit tanpa ter-cover, dengan sengaja dan layak-layak, tidak memitigasi diri, maka sesungguhnya ia telah berdosa sebenarnya. Jadi, memitigasi diri agar kita tidak terpapar utang, terlilit utang, dan sejenisnya, itu menjadi sebuah tuntunan. Ada lagi dalam firman Allah SWT, Jadi, semua kita ini harus merasa khawatir jika kita, keturunan kita ini terpapar risiko keuangan. Nah, itu salah satu mitigasinya tentu dengan asuransi. Karena asuransi ini bisa membuat kita jadi terpapar utang, terlilit utang, dengan sengaja. Dan tidak boleh ini dilakukan hanya dengan judul tawakal. Karena melandaskan tawakal dalam posisi ini sangat tidak tepat. Karena tawakal itu baru bisa kita lakukan setelah berikhtiar maksimum. Dalam salah satu hadis s.a.w. coba kita ambil maknanya di tengah perbedaan ahli hadis tentang hadis ini. Sungguh Allah merahmati, mencurahkan rahmat kepada setiap orang yang satu. Sumber pendapatannya halal. Dan ia berpikir tentang hari di mana ia papa. Dia depisik. Nah, hadis ini juga menyatakan tentang bagaimana memitigasi risiko itu menjadi sebuah kewajiban. Menjadi sebuah kewajiban. Dulu ada dua kisah lagi yang menyimpulkan hal yang sama. Bahwa mitigasi itu wajib. Cuma contoh ini dalam bisnis. Misalnya Ibnu Abbas itu kan juga seorang pemodal dalam bisnis ya. Saat dia menyerahkan modalnya kepada mitranya, pengelola, untuk dijadikan modal usaha. Dia juga berpikir dong bagaimana usahanya itu termitigasi. Nah, saat itu sih langkah yang diambil oleh Ibnu Abbas. Dia membuat sekian syarat kepada si pengelola. Dalam ungkapan hadis yang panjang itu. Dia kira-kira sederhananya dalam ungkapan bebasnya. Ini kalau bisa uang saya jadikan modal. Tapi usahanya untuk ini ya. Jangan untuk itu ya. Jangan dipakai ini ya. Jadi gitu. Itu dituangkan dalam perjanjian. Itu salah satu ikhtiar dari Ibnu Abbas. Untuk memitigasi risiko kerugian. Ada juga kisah para sahabat yang punya tanah. Tanah ini kan terbuka untuk berbisnis. Semua terbuka. Tapi ternyata halal itu tidak boleh menjadi satu-satunya parameter. Jadi yang kedua harus risiko terkendali. Jadi aspek risiko ini memang benar-benar masyur. Jadi halal banget nih. Jadi waktu itu dihadapan para sahabat itu ada dua. Pertama disewakan alkaroh kepada orang lain. Punya tanah disewakan. Nanti per bulan dia dapat biaya sewa. Tapi ada opsi kedua. Dia bagi hasilkan. Dia jadikan lahan pertanian. Nanti hasil panennya dibagi sesuai kesepakatan. 50-50, 70-30. Tetapi banyak para sahabat yang memilih opsi pertama. Disewakan. Kenapa? Karena fixed income. Karena pasti pendapatannya. Jadi risikonya terkendali. Sementara kalau dibagi hasilkan. Dia halal. Utama menurut Vicky. Tapi sangat mengandalkan komitmen si pengelola. Yang kalau pengelolanya komitmennya kurang. Bisa-bisa memanipulasi laporan. Dan sejenisnya. Itu sebelum kita masuk ke sini. Bahwa memitigasi risiko itu memang menjadi sebuah tuntunan. Dan harus kita lakukan. Termasuk risiko sakit. Dan sejenisnya. Nah. Baru kita masuk ke sini. Bahwa. Kalau memang memitigasi risiko itu menjadi sebuah tuntunan. Apalagi kita sebagai seorang muslim. Maka berasuransi syariah. Memilih asuransi syariah. Itu menjadi sebuah keharusan. Karena kalau asuransi konfeng itu tidak dibolehkan. Coba kita untuk membedah ungkapan tadi. Kita satu-satu. Yang pertama ini di layar ini. Ingin menjelaskan tentang asuransi syariah. Baik asuransi kesehatan. Asuransi umum. Dan asuransi jiwa. Atau asuransi lain. Karena asuransi itu walaupun variannya bermacam-macam. Tetapi modelnya, substansinya, flowchartnya itu insya Allah tidak jauh berbeda. Nah kita simpulkan bahwa asuransi syariah itu diperkenankan halal ya. Bahkan menjadi pilihan alternatif dari konfeng. Apa modelnya? Yaitu ada share of risk. Dan yang kedua penempatan. Kita akan bahas share of risk dan penempatan ini di slide berikutnya saat kita membuat perbandingan dengan konfeng. Nah tapi sementara di halaman ini kita ingin menjelaskan bahwa kehalalan asuransi syariah itu sesuai dengan yang di bawah itu, yang kotak-kotak. Keputusan lembaga fikih Islam Oki. Keputusan majmah ulama khayyakibar ulama Saudi. Keputusan lembaga fikih Oki nomor 9. Standar syariah internasional IOV nomor 26. Fatwa DSNMUI nomor 21. Nah bahkan tidak hanya ini, otoritas fatwa di setiap negara, di Kuala Lumpur ya. Dan negara-negara lain itu sepakat bahwa asuransi konfeng itu enggak boleh dan asuransi syariah itulah yang menjadi alternatif. Nah jadi ada dua titik ceritanya nih. Kenapa enggak boleh? Yang pertama adalah gambling dan yang kedua riba. Ini yang saya sampaikan di asuransi syariah, teksnya adalah Dan ini penegasan kalau kita buka Fathul Bari, ini ada ungkapan Imam Bukhari tentang Tanahun. Tapi kira-kira di layar ini keywordnya adalah seluruh ulama sepakat. Indonesia, Malaysia, Saudi, seluruh dunia, otoritas fatwa sepakat bahwa yang konfeng itu enggak boleh. Jadi kalau dalam fikir kan biasanya ada debatable, enggak. Ini semua sepakat bahwa asuransi konfeng itu enggak boleh karena dua hal, gambling dan riba. Nah kalau kita mau bawa ke asuransi syariah, maka yang harus dihapus adalah unsur gambling-nya dan unsur ribanya. Nah coba kita lanjut ke halaman kedua. Di halaman kedua ini kita akan lihat titik-titik noda hitam di asuransi konfeng dan bagaimana kita mengkonversi menjadi syariah. Ini di kotak pertama bawah, pertama, transfer of risk. Jadi sederhananya mungkin pakai contoh saja. Kalau kita di Prokami ini, semua peserta asuransi konfeng. Masing-masing per bulan membayar premi sebesar 100 ribu. Maksudnya transfer of risk, uang 100 ribu itu dipotret oleh Vicky sebagai harga beli. Apa yang dibeli? Yang dibeli adalah claim. Biaya pertanggungan saat sakit atau saat kecelakaan tergantung jenis asuransinya. Itu yang dimaksud dengan transfer of risk. Jual-beli risiko. Jual-beli risiko. Nah ini saat dipotret sebagai jual-beli risiko, ini berarti bisnis ini. Ini beli ini. Jadi 100 ribu untuk beli sesuatu. Nah dalam Vicky, ini memang gambling. Karena boleh jadi ada si A, bayar tiap bulan tapi nggak pernah sakit. Atau ada si B, bayar 2 bulan, kontribusinya 200 ribu. Di bulan ketiga, kalau ada rola sakit, masuk IGD. Biaya perawatannya 25 juta. Nah sehingga ini ada benar-benar ketidakpastian. Ketidakpastian ya. Sangat fluktuatif. Gambling lah gitu. Ini berbeda dengan risiko. Nah ini ada perbedaan antara risiko dan gambling nih. Di bab ini gambling. Kita akan lihat perbedaan gambling dan risiko biasa dalam bisnis. Kalau ini memang gambling. Nah gambling ini tidak diperkenankan dalam rumus Vicky. Jadi salah satu ilmu hitam dalam bisnis itu ada namanya goror atau ketidakpastian. Pernah kita bahas dalam pertemuan yang kedua, kalau tidak salah. Tidak setiap ketidakpastian itu dilarang. Tidak setiap ketidakpastian itu menjadi ilmu hitam. Dia ada beberapa kriteria aja yang dimasukkan dalam gambling yang dilarang. Yang pertama adalah terjadi dalam bisnis. Nah ini dia, transfer of risk ini bisnis. Nah oleh karena itu, kalau kita ingin merubah wujud dari asuransi korban ke syariah, kita ingin merubah dia dari transaksi bisnis menjadi sosial dengan cara tahun aja gitu. Sehingga dana yang diberikan 100 ribu itu tidak boleh menjadi pendapatan perusahaan, tetapi milik kolektif seluruh peserta asuransi. Jadi kita buat entitas baru. Selain peserta individu dan perusahaan asuransi, ada namanya entitas, namanya kolegial, kelompok peserta asuransi. Kalau dalam bulan ini total premi yang dibayarkan oleh seluruh peserta asuransi, totalnya 1M, maka 1M itu bukan milik perusahaan, tetapi milik barengan, milik bersama. Itu dia di asuransi syariah. Itu dia yang dikategorikan tahun, itu tahun. Jadi dana itu sudah dihibahkan dari kepemilikan personal menjadi kepemilikan barang. Oleh karena itu pada saat si A bayar tiap hari, nggak pernah sakit, dan kemudian angus, apa dirugikan nggak? Uang itu sudah dihibahkan, tapi tidak sebagai alat bayar, tapi sebagai hibah aja. Tahu jadi milik bersama. Begitu pula pada saat si A baru bayar dua kali, kemudian sakit, tidak ada orang lain yang tidak menzolimi orang lain, karena seluruh dana setiap orang itu dihibahkan menjadi satu fund, satu dana bersama. Itu sih dari sisi Viki, nanti kita bahas ya sejauh mana itu bisa difahami dengan mudah menurut logika umum. Nah itu yang pertama. Yang kedua ini unsur hibah. Mungkin unsur hibah ini lebih kerabak pembedanya kali ya. Jadi asuransi konfensi itu memang karena dihadapkan pada risiko atau ketidakpastian yang luar biasa, boleh jadi jumlah klaim yang dibayarkan sehari itu berapa atau tidak ada sama sekali, akhirnya perusahaan asuransi itu biasanya mereasuransikan ulang. Mereasuransikan dan menempatkan premi yang ia dapatkan itu rata-rata di konfensi. Jadi pilihannya itu tempatkan di deposito bank konfensi, kalau enggak dibelikan saham yang tidak syariah, saham-saham yang tidak syariah berarti kan? Saham bank konfensi, saham rokok, saham ini, saham ini. Yang ketiga obligasi surat utang atau reksadana konvensional. Nah, instrumen efek lah itu. Sehingga dari situlah, return dari situlah yang digunakan oleh perusahaan untuk menutup depisit. Maksudnya saat-saat di mana klaim yang diajukan ke perusahaan melebihi dari total premi yang dibayarkan. Itulah return, itulah yang digunakan untuk menutup gap. Nah, inilah pembeda kedua, bahwa premi kita itu ditempatkan di portopolio konvensional. Nah, mungkin itu lebih kerabat nih dibanding pembeda yang pertama. Nah, di syariah, karena lembaga keuangan yang diawasi, diatur, ada track-nya ya, bukan sektor real. Nah, otoritas kita ini sudah mewajibkan seluruh perusahaan asuransi syariah harus menempatkan dana premi tersebut, tidak boleh dikonven. Sehingga ada track-nya tuh. Jadi yang syariah itu seperti deposito bank syariah. Kalau dikonven kan berarti kalau asuransi konven, kalau di sini diwajibkan syariah. Yang kedua, kalau pilihannya saham, ya saham-saham yang ngelisting di bursa efek syariah. Yang ketiga, kalau surat, kalau di sana obligasi, di sini disukup. Kalau reksadana, ya reksadana syariah. Itu sih kira-kira dua hal ya. Nah, itu pembeda antara asuransi konven dengan syariah. Itu noda hitam di sana, dan di sini dibersihkan dua noda hitam itu. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Ini sekilas tentang BPJS Kesehatan yang hari ini belum memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana ditegaskan dalam keputusan istimak Komisi Fatwa saat itu di Jawa Tengah. Karena BPJS Kesehatan sebagian besarnya itu mengikuti rumusan plau cat dari asuransi, maka coba saya jelaskan dua hal ini juga. Jadi yang pertama, BPJS Kesehatan juga sama. Ada transfer of risk juga. Jadi ada unsur gambling seperti yang saya jelaskan. Nah, begitu pula penempatannya itu di nomor dua ke bawah. Di deposito bank konven, di obligasi. Begitu ya, mungkin bisa dicek laporan keuangan terakhir kali ya. Di 2020, 2019, 2018 gitu ya. Penempatannya dominasi di mana nih? Apakah di obliasi bank obliasi? Tapi di portofolio konven. Nah, ini nomor tiga tentang sistem kapitasi yang mungkin para dokter lebih faham lah gitu. Nanti mohon diluruskan jika penjelasan saya tentang kapitasi ini salah gitu. Di mana ada sistem, ada gambling lah gitu. Antara yang diterima oleh paske satu atau dua itu transaksinya ada unsur gambling ya. Jadi diterima sejumlah nominal uang tertentu. Berapapun pasien yang datang ya, itulah nominal yang menjadi hak dari klinik dan sejenisnya. Nah, itu ada unsur gambling lah dalam sistem kapitasi. Kalau dalam potret Viki nih. Nah, ini kaedah dasar. Nah, coba kita lihat yang selanjutnya nomor empat ya. Di nomor empat kita akan lihat, ini sepertinya pengulangan ya. Coba kita lanjut ke selanjutnya. Ini kapitasi saya kopas, copy paste ya. Mungkin para dokter jauh lebih faham nanti. Terus, ini beberapa aturan ya. Pemanfaatan dana kapitasi. Kita BPJS. Nah, setelah kita selesai bahwa BPJS kesehatan itu masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Karena tiga tadi ya, sebenarnya ada satu lagi sih. Apresiasi terhadap dokter ya. Apresiasi terhadap dokter dengan menetapkan kompensasi yang wajar. Yang wajar terhadap dokter. Sebenarnya ada empat kalau di MWI. Harusnya tidak ada gambling. Penempatannya harus sesuai syariah. Kapitasinya diatur supaya tidak ada unsur gambling. Dan yang ketiga, yang keempat, kompensasi terhadap dokter juga wajar ya. Nah, coba ke atas tadi ya. Nah, ke atas lagi, satu lagi. Nah, sekarang seperti apa kita melihat, memotret BPJS kesehatan yang saat ini yang masih konven. Yang konven. Yang konven. Ini kalau di layar ini pendapat saya, mohon masukkan juga dari para dokter. Saya sih melihat bahwa BPJS kesehatan saat ini itu diperkenankan dalam kondisi khusus ya. Leks spesialis, dalam kondisi semidarurat atau darurat. Kita bisa jelaskan indikatornya dulu. Indikator semidarurat itu apa. Semidarurat itu adalah satu. Apabila belum ada BPJS kesehatan syariah atau layanan sejenis yang memberikan layanan yang sama, yang sesuai syariah. Yang kedua, atau ada tapi masyarakat kita tidak mampu bayar. Misalnya petani, nelayan, karyawan, bisa sih ikut asuransi syariah swasta. Tapi karena preminya besar, sementara kemampuan finansial mereka terbatas, nah maka akhirnya tidak bisa. Ada alternatif tapi tidak bisa. Jadi kita ulangi, yang pertama tidak ada alternatif. Tidak ada BPJS kesehatan syariah. Yang kedua, atau ada tapi tidak mampu bayar misalnya. Yang ketiga, diwajibkan oleh undang-undang. Sehingga tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali ikut serta. Nah, ini diwajibkan oleh undang-undang ini menjadi salah satu indikator dari darurat. Nah, saat kondisi ini wujud, maka menurut saya menjadi bagian dari kondisi semi-darurat yang memperkenankan ikut serta dalam ekosistem BPJS kesehatan ini. Nah, karena dia semi-darurat, biasanya semi-darurat kan berbatas waktu. Berbatas waktu saat ada alternatif yang halal, saat ada BPJS kesehatan syariah, maka berarti hukumnya akan kembali normal. Jadi sekarang boleh karena semi-darurat. Sesuai dengan kriteria tadi. Tapi pada saat nanti ada BPJS kesehatan syariah, maka semua kita memang harus pindah. Begitu kira-kira sesuai dengan kaedah umum. Nah, ini yang kondisi ini, seperti yang saya jelaskan dalam akun-akun saya, dalam video saya, pandangan pribadi, kan Islam itu kan agama yang fitrah ya. Tidak hanya berbicara tentang konsep, tetapi bagaimana bermuamalah dengan realita yang ada.